Intro Baik kita lanjutkan kembali Mas Adi Peretno, tadi disebutkan 02 menyinggung-nyinggung soal ada kemungkinan koalisi 1 dan 3, kemudian dari 1 dan 3, kalau memang ada koalisi kenapa harus khawatir kenapa gitu kan, yang paling mungkin terjadi koalisi ini yang mana menurut Anda? Kalau kita membaca secara umum koalisi di Indonesia itu kan based on untung dan rugi, jadi bukan koalisi yang didasarkan atas ideologi, kalau koalisi didasarkan atas ideologi, mestinya PKS dan PKB nggak dikubunya amin ini kan 2 kubu yang sejak awal kita tahu memiliki segmentasi politik dan pemilih yang saling berseberangan dengan yang lainnya oleh karena itu saya membaca, siapapun yang lolos putaran kedua, itu punya intensi akan merapat satu, tunggu tunggu tunggu, Anda yakin ini jadi 2 putaran ini? kalau sejauh ini belum ada yang bisa memastikan satu putaran tapi dalam rentang waktu 27 hari apapun bisa terjadi Anggi, karena kita tahu lompatan-lompatan psikologis pemilih kita ini kan begitu dinamis setiap hari banyak masyarakat kita yang mulai galau dengan pilihan politiknya dan masih banyak yang belum menentukan pilihan politik, oleh karena itu sekalipun per hari ini belum ada yang mengkunci dan menggembok secara pasti tentang satu putaran, tapi potensi itu masih ada meski jalan yang dilalui harus berliku dan mendaki apa itu berliku dan mendaki? maksudnya dengan segala cara atau gimana? harus kerja keras maksud saya harus kerja keras, harus maksimal tentu dengan meyakinkan pemilih bahwa itu adalah sesuatu yang ditarget untuk datang ke TPS dan memenangkan pertorongan politik karena kalau kita membaca argumen 1, 2, dan 3 ini kan based on survey harus diakui survey itu bukan hasil keputusan resmi soal siapa yang menang di pemilu survey itu adalah fakta yang sifatnya prediktif yang bisa salah dan bisa juga benar dan hanya waktu itu terjadi ya dan hanya waktu itu, oleh karena itu kerja-kerja politik ke lapangan door to door campaign, canvassing meyakinkan pemilih secara langsung adalah kunci bagi siapapun yang ingin menang satu putaran atau ingin menghambat satu putaran itu harus melakukan upaya-upaya ini secara tuntas sebentar, tadi yang belum terjawab Anda bilang ini kalaupun koalisi ini lebih kepada untung dan rugi untung dan rugi, kalau satu sama tiga koalisi siapa yang diuntungkan? siapa yang dirugikan? sama-sama diuntungkan dan sama-sama dirugikan kalau kita membaca suasana hatinya memang ada upaya-upaya satu dan tiga ini berkomunikasi saya tidak pernah mendengar Anies Baswedan itu tiba-tiba mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP ini mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua ini juga mungkin pertama kalinya bagi Anies Baswedan memuji Megawati Sukarno Putri sebagai penjaga dan pendekar demokrasi dan pada setting bersamaan Pak Hasto itu tidak pernah menyatakan membangun komunikasi politik dengan Kubu Amin karena sama-sama memiliki nasib sepenanggungan diperlakukan tidak adil dilakukan didolimi dan seterusnya itu artinya apa? ada dua tanda alam yang menurut saya ini sangat mungkin menjadi variable bahwa andai ada dua putaran satu dan tiga per saat ini sangat mungkin akan melakukan koalisi bersama tapi ingat setahu saya soal kemungkinan koalisi satu dan tiga ini kan masih sebatas omong-omong masih sebatas omongan-omongan warung kopi masih sebatas omongan-omongan informal yang diekspos di media seakan-akan telah terjadi pembicaraan di antara elit mereka tapi kenapa ini belum bertanding loh ya tapi sudah mau koalisi itu pertanyaannya loh ya politik kita ini kan selalu ngomong politik gotong royong bagi saya politik gotong royong sudah lah gak perlu disampaikan kepada publik saya sejak 2014, 2019, bahkan 2024 jangan lagi ada politik rangkul-merangkul dalam arti yang kalah biarkan dia di luar kalau pun toh mau gotong royong bantulah dari luar tapi tidak harus masuk ke kabinet jadi menteri ini rusak pemilu kita kalau politik rangkul-merangkul politik gotong royong enggak maksud saya untuk apa ada pemilu kalau pada akhirnya berkongsi biarkan yang kalah itu dihukum tidak jadi apa-apa tidak jadi menteri dan tidak menjadi bagian kekuasaan kalau ingin mendukung dukunglah dari luar dukunglah dari outsider tanpa harus menikmati kue kekuasaan karena sejatinya kalau kalah di luar saja tidak usah ikut-ikut menikmati kue kekuasaan saya kira ini adalah yang membuat pasangan Prabowo Gibran menjadi pasangan yang paling berbeda sekaligus menunjukkan kepedulian beliau kepada Republik ini kenapa Pak Prabowo selalu berulang kali menyampaikan yang Indonesia hadapi tantangan ke depan baik secara domestik maupun dalam kancang internasional tidaklah mudah hari ini kita mengalami situasi geopolitik yang tidak menentu ada perang di Eropa Timur ada konflik di Timur Tengah bahkan di samping pintu kita di Laut Cina Selatan itu pun masih bergejolak belum lagi kita berbicara ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim Pak Prabowo mengatakan bahwa untuk menjawab tantangan-tantangan ini semua maka kekuatan-kekuatan terbaik bangsa putra-putri terbaik bangsa harus bersatu padu saling merangkul untuk membangun Indonesia karena setelah pemilu ini berakhir tidak ada lagi kontestasi yang akan dipertarungkan melainkan hanya memperjuangkan Indonesia Emas di tahun 2040 saling berangkul untuk Indonesia ya bukan karena ingin menikmati kue kekuasaan seperti yang disampaikan Mas Adi Prayitno betul jadi kita tidak ingin mengotak-ngotakan apakah ada ketika kita masih bertanding ada di pihak yang berseberangan ketika ini semua sudah selesai kita adalah warga negara Indonesia kita harus membangun Indonesia bersama-sama kalau bukan kita sendiri yang membangun Indonesia siapa lagi jadi untuk membangun Indonesia begitu katanya ya bagi saya untuk apa ada pemilu kalau pada akhirnya yang kalah pun jadi menteri kalau begini judulnya sudah lah berkoalisi ini ketiga calon satu pas satu dua satu tiga setiap kalau kalah saling berangkulan untuk membangun Indonesia katanya atau cukup di luar kekuasaan saja sebelum kita lebih jauh tadi mendalami apa yang disampaikan Bang Adi ya kita punya sistem politik yang sudah memang mengakomodasi bahwa ada yang bisa di dalam pemerintahan dan juga ada di luar dan pola check and balances itu yang justru dibutuhkan dalam demokrasi modern yang justru bisa menghadirkan keadilan sosial disana makanya kita selalu menyampaikan daripada kita kemudian terjebak terjebak dalam politik rangkul melangkul malah kita sama-sama nilai siapa kemudian presiden dan calon wakil presiden yang memiliki ide dan gagasan yang memiliki rekam jejak yang memiliki komitmen dan kita sebenarnya anak muda kita punya power kita disini jangan sampai jadi penonton saja tadi kalau kata Bang Adi politik Indonesia tentang untung rugi kita kan juga aktor politik sebenarnya dalam definisi politik yang lebih luas mari kita sama-sama buat kekuatan bersama kita gerak bareng kita ubah bareng kondisi yang mungkin kurang ideal dalam proses demokrasi kita jadi kita lihat nanti kalau misalnya kalah janji gak akan masuk bagi-bagi di pursi kekuasaan ya Pak Gus tapi kan godaan kekuasaan itu luar biasa banyak angin surga di dalamnya banyak yang iman politik seseorang itu meleleh gara-gara godaan kekuasaan atas nama apapun atas nama rakyat atas nama rekonsiliasi atas nama gotong royong udahlah membangun bangsa ini tak harus menikmati kue kekuasaan di luar juga jauh lebih terhormat ketimbang di dalam seperti yang dilakukan PDIP selama beberapa tahun gitu ya atau PKS misalnya atau siapapun lah kira-kira begitu biar pemilu ini ada gunanya lagi untuk apa berkelahi saling ribut di meso setiap hari tawuran opini kalau at the end of the day-nya saling rangkulan alaima ini gimana itu kan biar gak terjadi polarisasi maksudnya kan residunya polarisasi itu elite biasanya di rakyat biasa-biasa aja kok habis pemilu selesai main futsal bersama bulu tangkis bersama main bola bersama elite aja oke sekarang saya mau menampilkan ini dulu nih komentar-komentar terkait dengan persiapan debat capres eh cawapres yang kedua ya kita lihat bersama terlebih dahulu persiapan debat keempat cawapres gibran mengatakan sudah siap caimin di mentori anis mafud santai jk yakin caimin siap debat cawapres tak perlu diajarin katanya gitu tkn sebut gibran bakal beri kejutan soal food estate di debat cawapres nah ini menarik nih sandiaga minta mafud buka-bukaan konflik agraria di debat cawapres oke kira-kira nih persiapannya gimana kalau kita lihat debat cawapres kemarin caimin agak-agak keselepet gitu ya gimana mas abror iya kita tentu bersyukur ternyata KPU memberikan peraturan tambahan baru ya bahwa setiap pertanyaan yang dalam bentuk akronim dan juga singkatan harus dijelaskan secara jelas kepada seluruh peserta debat yang ada itu adalah sebuah tanda bahwa kemarin kalau tadi Mbak Anggi bilang agak terselepet gitu ya justru sebenarnya kami bangga dengan caimin bisa autentik gitu ya bisa original yang disampaikan juga ide dan gagasan yang sebenarnya memiliki ya turunan-turunan yang bisa diskusikan lebih lanjut maka dari itu kemudian caimin hari ini muter keliling Jawa pun juga seluruh Indonesia untuk mengadakan forum-forum diskusi dengan mahasiswa dengan masyarakat umum untuk kemudian mendorong politik berbasis ide dan gagasan kembali soal persiapan caimin dalam banyak statement juga jelas bahwa posisinya adalah seseorang yang memiliki proses tapi benar dimentorin sama mas Anies untuk debat ke oh tentu karena ini calon presiden dan calon wakil presiden adalah Dwi Tunggal pasti proses berdialog itu ada tapi diakini bahwa caimin adalah figur yang sangat siap menjalani debat yang akan dihadapi sesaat lagi karena bukan apa-apa karena beliau sudah memiliki proses yang panjang itulah yang kami maksud dengan persiapan itu rekam jejak serta proses yang selama ini bisa dinilai objektif oleh publik yang ada Mas Ryo ini agak menarik mungkin bisa menimbulkan pro kontra ketika Gibran menyatakan akan memberikan kejutan soal food estate kita tahu kan food estate ini menuai pro kontra juga tidak berhasil segala macam benar ini akan dibongkar nanti di jawab pres selanjutnya debat tapi nanti dijawab usai jeda kami akan kembali sesaat lagi